Intro Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada saat ini saya ingin menjelaskan kiriman Allah Khususnya mengenai Alkitab Saudara-saudaraku terkadang kita memahami kebingungan sendiri ketika dipertanyakan apakah Alkitab firman Allah Atau berisi firman Allah Saudara tentu ini memiliki pemahaman atau konsep yang berbeda Kalau berbicara soal Alkitab adalah firman Allah Maka dari kejadian sampai wahyu adalah utuh firman Allah Tetapi kalau berbicara soal Alkitab berisi firman Allah Itu berarti ada beberapa hal atau beberapa cerita atau beberapa kisah dalam Alkitab bukan firman Allah Karena berisi Contohnya ketika saudara ingin memasukkan air ke dalam gelas dan ada juga minyak Kita bisa mengatakan gelas ini berisi air Betul Tapi jangan lupa ada minyak di dalamnya Nah demikian juga dalam bagian ini ketika dikatakan Alkitab berisi firman Allah Berarti ada unsur-unsur lain atau cerita atau histori Histori dalam Alkitab tidak firman Allah Oleh karena itu ini kita harus memahami saudara Supaya di dalam iman kekristian kita tidak salah kaprah Saudara-saudaraku Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan Bagaimana pemahaman orang Kristen tentang Alkitab Kalau sudah salah lendasan berpikir kita, lendasan kekristian kita Saya yakin dan percaya semuanya akan mengikut sertakan Contohnya kalau saudara tidak percaya Alkitab firman Allah Hanya berisi firman Allah Konsep-konsep berikutnya dalam kekristian kita Akan makin rontok Bukankah hal itu terjadi di dalam teologi kontemporer Dimana dasar kehidupan mereka dibangun di atas dasar filsafat Seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya Filsafat itu tidak salah Tetapi yang salah ialah ketika kita menomorsatukan filsafat Yang menotabene berhasil daripada hikmat-hikmat manusia Saya katakan filsafat tidak salah Yang salah ketika ajaran filsafat yang menjadi nomor satu Daripada ajaran Alkitab Nah jadi kalau sudah memiliki kondisi yang berbeda tentang Alkitab Bahwa Alkitab hanya berisi firman Allah Maka akan lunturlah nanti doktrin-doktrin yang lainnya Termasuk nanti Kristus bukan Tuhan Karena masih dipertanyakan apakah ini firman Allah atau tidak Nah oleh kalian sesudaraku Pada video kali ini saya mencoba menjelaskan Apa sih yang sesungguhnya Yang dipahami oleh orang percaya Atau sesungguhnya bagaimana kita menikapi Alkitab Apakah kita masuk kepada Alkitab berisi firman Allah Ataukah Alkitab adalah firman Allah Saudara saya ingin melendasi penjelasan ini Di dalam melalui firman Allah Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 Demikian firman Tuhan Segala tulisan yang diilhamkan Allah Membermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan Untuk memperbaiki kelakuan Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Segala tulisan yang diilhamkan Allah Segala tulisan itu hal yang perlu kita pahami saudara Hal-hal atau argumentasi yang membuat orang-orang Karena memang pada kita lihat pada relata Ada juga beberapa orang Kristen yang menganggap Alkitab hanya berisi firman Allah Mereka tidak percaya Alkitab adalah firman Allah Seperti orang-orang liberal Mereka percaya Alkitab berisi firman Allah Dan bukan firman Allah Saudara ku Yang menjadi argumentasi daripada orang-orang liberal Yang dikuatkan oleh filsafat mereka tadi Mereka argumentasi mereka Karena demikian saudara Memang di dalam Alkitab itu Enggak serta-merta Dari atas ke bawah Tapi dari bawah ke atas Artinya apa saudara Memang dalam Alkitab ini yang kita klaim Kita percaya Alkitab adalah firman Allah Ada tulusan-tulusan manusia Seperti surat Paulus Dan lain-lain Sebagainya Oleh karena itu ini menjadi argumentasi mereka Apakah ini firman Allah Atau bukan Bahkan yang paling parah lagi Ada juga perkataan Iblis Seperti ketika Yesus dicobai Gak ada perkataan Iblis Nah yang menjadi pertanyaannya ialah Apakah ini firman Allah Ini yang menjadi argumentasi mereka bahwa Enggak semua Apa yang dalam Alkitab itu Firman Allah Salah-salah aku terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya ingin mencoba Menjelaskan ini Supaya kita tidak Salah kapra Seperti yang saya abad tadi Dalam 2 Timotius 3 Ayat yang ke-16 Di sana dikatakan Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat Segala tulisan yang diilhamkan Allah Memang bermanfaat untuk mengajar Dan sebagainya Artinya apa Kalau memang itu sudah diilhamkan oleh Allah Entahkah itu manusia yang menulis Entahkah itu justru juga dari Iblis Tapi itu sudah menjadi cakupan ilham Allah Itu adalah firman Allah Jadi inilah konsep orang Kristen memahami tentang firman Allah Bukan serta-merta langsung Memang ada juga Allah langsung ngomong Ketika kepada Musa dan sebagainya Saudara Sebenarnya ini tidak cuma problematik Dalam agama Kristen Dalam agama Islam juga demikian Coba lihat saudara Di dalam kitab-kitab Islam Mana semuanya itu dari Allah mereka yang negeri mana tidak Ada juga dari Nabi mereka Ada juga yang berikut-berikutnya Perkataan-perkataan yang disampaikan kepada umat Dan dimasukkan dalam Al-Quran Nah bagaimana saudara menangkap itu Artinya apa Masalah pro kontra ini Tidak cuma dalam kitab saja Di Al-Quran juga demikian Karena di Al-Quran tidak cuma perkataan dari atas ke bawah Artinya bukan dari Tuhan saja Tetapi ada dari manusia ke atas Dari manusia ke atas Dan dari atas ke bawah Dari bawah ke atas Artinya antara Allah Antara Tuhan ke manusia Bisa berupa doa Dan juga antara sesama manusia Jadi itulah yang menjadi dalam konsep Yang tertulis dalam Al-Quran ini Ada tiga unsur Yang pertama Kira-kira seperti ini Dari Allah ke manusia Atau sebaliknya dari manusia ke Allah Dan juga Antara manusia ke manusia Seperti surat taulus Nah demikian juga untuk melahami Yang penting dalam begini Di ilhamkan oleh Allah Tuhan beserta dalam penulis itu Sudah aku Saya ingin membuat sebuah Ilustrasi Sekalipun memang kita tidak bisa mengatakan Ilustrasi ini bisa sempurna secara utuh Karena tidak mungkin ya Ilustrasi atau penggambaran Yang ada dalam bumi ini Bisa menggambarkan Kemutlakan oleh Allah Termasuk dalam hidupan ini Sudah aku gini Saya rencana ke depan akan membuat tesis Saya akan membuat tesis Tesis itu artinya karya akhir Atau tulisan akhir Bagi orang yang mengambil teologi S2 Baik itu S2 dalam teologi S2 dalam sekuler Saya sebagai teologi Gini saudara Saya akan membuat tesis nanti Saya akan membuat tesis Nah dalam pembuatan tesis itu Saya akan membuat referensi-referensi Penulis buku lain Nanti akan saya kumpulkan Dalam bentar pustaka Dan juga sebelum ini Saya akan bikin footnote Atau catatan kakinya Jadi saya akan kutip Argumentasi-argumentasi Orang lain atau tulisan Atau karya-karya orang lain Dalam tulisan saya Nah pertanyaan saya Ketika saya mencatat tulisan-tulisan orang tertentu Pendapat-pendapat orang tertentu Dalam tesis saya Apakah Tesis ini karya saya Atau karya Para referensi itu Para penulis-penulis yang saya kutip itu Dan itu jawabannya apa Itu karya saya Itu karya itu Dan itu tulisan saya Bukan tulisan para Orang-orang Atau buku-buku yang saya kutip tadi itu Itu tetap tulisan saya Dan mereferensikan Biar memasukkan mereka Di dalam Tesis saya Nah demikian juga Dalam bagian ini Ketika dikatakan Ada perkataan iblis disana Ada perkataan Setan Ada perkataan manusia Nah direferensikan Dimasukkan Di dalam konsep Pengilham oleh Kiriman Allah Itu adalah Karya Allah Demikian juga Sama seperti tesis tadi Saya masukkan Referensi orang Perkataan orang Ke tesis saya Itu bukan Tesis atau bukan Karya daripada Orang yang saya Tadi itu Yang saya kutip itu Itu tetap karya saya Ini merupakan Sebuah ilustrasi Yang ingin menolong kita Supaya Kita bisa memahaminya Tentang perkataan-perkataan Iblis atau perkataan manusia Yang ada di dalam Alkitab itu Ini yang perlu kita tahan Saudara Oleh karena itu Merelah Ketika saudara ingin Melihatkan perkataan iblis Perkataan setan Atau perkataan manusia Dalam Alkitab Itu bukan berarti Kita mengatakan Oh ini kiriman manusia Tidak Selama itu Dihamkan oleh Allah Entah Dari manusia pun Dari manusia ke manusia Atau dari manusia ke Allah Itu adalah kiriman yang Dihamkan oleh Allah Dan berguna untuk apa? Disini dikatakan Mengajar Menyatakan kesalahan Memperbaiki kelakuan Dan untuk Mendidik orang Dalam kebenaran Saudara ku Biarlah Penjelasan singkat ini Menolong saudara Supaya semakin hari Berkarya Supaya semakin hari Memahami Apa yang Saudara imani Ternyata penjelasan ini Menolong kita Tuhan Yesus memberkati Salam Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton